Pemirsa fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta maaf kepada masyarakat atas perkelainan yang terjadi antara anggotanya dengan anggota dari fraksi Partai Demokrat. P3 akan mematuhi keputusan sanksi dari Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR RI. Hingga saat ini P3 belum memberikan sanksi internal kepada Mustafa Asegaf karena masih menunggu proses hukum dari MKD. Selain itu P3 menjunjung asas peraduga tak bersalah. Kami harus secara jendel menyampaikan bahwa kami minta maaf kepada masyarakat bahwa ada anggota kami yang terlipat dalam satu peristiwa yang itu mempermalukan DPR sebagai lembaga yang terhormat. Tentu kami nanti akan meneliti, menyelidiki lebih lanjut apa sih akar permasalahannya. Namun demikian karena ini juga sudah menyangkut persoalan etika, etika yang diatur dalam kode etik DPR, maka kalau pun kemudian Mahkamah Kehormatan Dewan akan memproses peristiwa kemarin itu, baik atas pengaduan salah satu pihak atau dengan inisiatif sendiri, maka ekor.